Yang pertama kau Bang Rapli, salam cadas. Bang Aryo, jadi pertama begini, kalau kita ingin memahami seseorang, kita harus memahami secara komprehensif. Sebab nanti pemahaman terhadap diri misalkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu nanti ada korelasi negam pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah yang diambil. Itu yang pertama. Nah saya cukup lama dengan beliau di SuperSomar, kemudian waktu 2014, dua tahun lebih, saya jadi ketua koalisi, jadi relatif lebih banyak berkomunikasi. Nah saya ingin katakan begini, apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran di kemarin itu, ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana beliau langsung menyalami orang-orang yang hadir, termasuk Anies dan lain-lain sebagainya, saya kira. Ini betul-betul sebuah perilaku yang patut menjadi teladan. Kemudian yang kedua adalah pidato yang disampaikan. Nah yang pertama adalah Pak Prabowo berpandangan bahwa persoalan hukum memang sudah selesai. Final and binding di Mahkamah Konstitusi. Tetapi masalah sosial politik ini belum selesai. Ini perlu langkah-langkah konsolidasi. Apalagi ini mohon maaf Mas Adi, ya kalau misalkan saya katakan kecenderungan demokrasi kita kemarin yang kita praktekkan itu adalah demokrasi harus antagonistik. Kenapa Bang? Ya itu kan cenderung pada sekesakan akan pertentangan, perbedaan, ada konflik, ada apa itu yang lebih dikedepankan daripada yang lain. Nah mestinya segera setelah selesai persoalan hukum, secara serta-merta perubahan perilaku dan arah orientasi pergerakan kita betul-betul, satu kesatuan yang utuh. Itulah sebabnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bukan dalam hati merangkul, tapi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Indonesia kita ini adalah satu. Kita ini adalah satu keluarga dan memang dalam pidato-pidato Bung Karno misalkan kita pelajari dalam satu Juni itu, lebih mengedepankan bahwa Indonesia harus dibangun dalam asas kekeluargaan. Gotong Royong, dan disitu ada semangat kebersamaan, ada semangat kekitaan, ada semangat persaudaraan. Tetapi karena ini masalah sosial ya Mbak Rati, Mbak Pena ini adalah perlu proses. Nah karena ini adalah proses perlu konsolidasi, nah itulah sebabnya maka ajakan dan lain-lain sebagainya. Nah persoalan, kemudian yang kedua disampaikan kemarin, dalam rangka untuk mengkonsolidasikan itu, sejatinya kita konsisten dan saya kira salam cahadas ini setuju, secara konsisten kita mengedepankan ya politik gagasan. Jadi ide dan gagasan sebagai instrumen kita untuk apa? Untuk menjadi instrumen pelayanan kepada rakyat, memberikan kemampatan kepada rakyat dan ini. Dan ini nanti akan panjang kalau kita ingin jelaskan ya. Tapi saya nanti kalau saya jelaskan seperti apa, paling tidak ada lima tahap dalam rangka konsolidasi itu. Nah oleh karena itu saya kira, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah ajakan. Dan persoalan, ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu adalah pilihan politik. Dan saya sebagai orang yang selama ini malam melintang di partai, itu adalah sebagai sebuah strategi. Kalau kita bicara tentang strategi pilihan politik berarti efektif mana kita berperan untuk rakyat di luar atau di dalam. Nah itu nanti mungkin bisa. Ini masalah efektifitas, ini masalah strategi. Politik sudah selesai, Indonesia mengandut asas kekeluargaan dan semua harus bersatu lagi. Bersatu lagi.